Kepada Ibu Pertiwi Jadi kita itu salah Kalau dianugerahi Lahan Tapi kita Tidak manfaatkan Karena Ibu Petara memberikan Kita Lahan yang kita sebut Ibu Pertiwi Itu adalah untuk Dimanfaatkan untuk kebaikan Kita manusia Termasuk meletakkan Jadi kalau kita sia-siakan Sebenarnya kita dosa Jadi kalau ada orang Punya lahan luas Tapi dibiarkan Terlantar Sebenarnya ada yang salah Tapi walaupun Kecil, tapi dimanfaatkan Dengan baik Sehingga bisa bermanfaat untuk Kehidupan manusia Itulah sebenarnya bentuk Swadharma kita Kepada Ibu Pertiwi Jadi disamping tadi Bisa memberikan Kesehatan Lapangan pekerjaan Kesejahteraan Dan sebagainya Tetapi juga ada Bentuk kita Sebagai orang Hindu Adalah bentuk Untuk terima kasih kita Kepada Ibu Pertiwi Itu sebenarnya Bayangkanlah Kalau setiap jengkal Dari Yang diberikan Kepada kita Oleh Tuhan Itu kita manfaatkan Dan menghasilkan Sesuatu Dan dengan itu Dia bisa lestari Ini kan bukan Bukan omong saja Dan bukan Teori saja Bukan filosofis saja Tatuenya sudah Membumi Tidak hanya Sekedar Tatue Tapi sudah Turun Turun Kepada teknologi Dan kepada Langsung Terima kasih Menurut saya Implementasi Bahasa kerennya Implementasi Dari Dari Tatue Tentang Kecintaan Kepada Ibu Pertiwi Itu kita kan Kalau membayangkan Termasuk kepada Ibu Pertiwi Makin Majeng ring Ibu Pertiwi Inilah Ibu Pertiwi Jadi ini Implementasinya Sebenarnya ini Dan pasti Ibu Pertiwi Akan memberikan Yang terbaik Kalau kita Urus Dengan baik Itu saja Rumusnya Begitu Nah ini Sekarang Yang dilaksanakan Di sini Saya gembira Sekali Jadi kalau Orang bicara Macem-macem Di awang-awang Tapi kemudian Tidak sampai Kepada yang Begini Ya Belum selesai Pekerjaan Masih terlebih jauh Di Sebagai orang Kita di Bali Apalagi sampai Ada piara sapi Gasnya dimanfaatkan Kupuknya dimanfaatkan Kencingnya juga dimanfaatkan Kan itu luar Jadi Itu Pendahuluan saya Selamat menikmati